Halo sahabat UT, pada video sebelumnya saya sudah mengajak teman-teman untuk membahas atau mempelajari serta memahami tentang tema layanan UT atau jenis layanan yang ada di universitas terbuka. Bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang belum sempat menonton video ini, silakan teman-teman klik linknya dan linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Silakan di klik dan silakan di bahami. Nah, teman-teman juga bisa sering melalui kolom komentar yang ada di bawah. Demikian juga teman-teman, setelah kalian itu memahami tentang tema atau jenis layanan pendidikan di UT, teman-teman juga harus tahu dan harus benar-benar paham tentang jenis-jenis tutorial apa saja yang ada di universitas terbuka. Tentu teman-teman harus tahu dan bisa memahami serta nanti bisa melaksanakan dengan lancar. Oke, tidak lama lagi mari kita pelajari dan sharing tentang jenis tutorial yang ada di UT. Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ingin mengajak kalian untuk memahami serta mempelajari tentang jenis-jenis tutorial yang telah disediakan oleh UT. Nah, seperti biasa teman-teman, tentu apa yang saya sampaikan ini berasal dari panduan dari UT, yaitu dari Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka. Yang teman-teman, seperti saya sampaikan kemarin, kalian bisa mendownloadnya di website ut.ac.id bagian katalog. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menjalani perkulian di Universitas Terbuka, tentu teman-teman akan melaksanakan yang namanya tutorial. Nah, di Katalog Sistem Penyelenggaraan ini dijelaskan sebagai berikut, tutorial adalah layanan bantuan belajar yang disediakan untuk mahasiswa dengan tujuan memantapkan hasil belajar mandiri mahasiswa. Jadi, tutorial yang disediakan oleh UT ini merupakan layanan bantuan belajar. Nah, dalam tutorial tersebut, kegiatan belajar dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita. Nah, tentang tutorial ini, teman-teman, saya tidak akan membahas secara detail banget, tetapi secara gari besar akan saya sampaikan dan teman-teman bisa membacanya di Katalog Sistem Penyelenggaraan UT. Jadi, untuk jenis-jenis tutorial, yang pertama adalah, ada tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka di singkat DTM adalah kegiatan tutorial yang dilaksanakan secara langsung di dalam kelas secara tatap muka. Jadi, pelaksanaan tutorialnya itu berkumpul dengan teman-teman sekelopok mahasiswa. Kemudian, di situ ada tutornya di dalam ruangan, mungkin di kelas, atau di gedung, atau di ruang apapun, dan dilaksanakan secara tatap muka. Jadi, seperti pembelajaran di SD, SMP, SMA gitu. Atau di kampus secara umum. Kemudian, TTM dikelompokkan menjadi dua, yaitu TTM wajib dan TTM atas permintaan mahasiswa, atau TTM atom. Jadi, untuk TTM ini, teman-teman, itu ada dua golongan, yaitu TTM yang wajib. Dan TTM berdasarkan atas permintaan mahasiswa, atau kita kenal dengan istilah TTM atom. Di sini dijelaskan bahwa untuk TTM wajib, itu TTM yang disediakan dalam layanan sistem paket semester, atau SIPAS. Jadi, teman-teman yang mengikuti jenis layanan atau setengah layanan SIPAS, ini tersedia layanan tutorial tatap muka, atau TTM. Nah, SIPAS yang dimaksud ini adalah SIPAS penuh, di mana sebuah mata kuliah disediakan layanan TTM-nya. Kemudian, untuk SIPAS semi, mata kuliah yang disediakan tutorialnya ditandai dengan kode T, P, atau PPR. Nah, itu ada di dalam katalog kurikulum. Jadi, yang kalau seperti kemarin yang saya jelaskan, teman-teman, bahwa SIPAS itu ada lima, ada SIPAS non-TTM, itu jelas tidak ada TTM-nya. Kemudian, untuk SIPAS semi, maka ada TTM wajib tiga mata kuliah. Kemudian, untuk SIPAS penuh dan SIPAS plus, itu semua mata kuliah wajib TTM. Untuk SIPAS online, itu jelas tidak ada TTM-nya. Nah, itu golongan TTM untuk TTM wajib, yaitu untuk golongan SIPAS, untuk SIPAS semi, SIPAS penuh, dan SIPAS plus. Kemudian, teman-teman, untuk mengikuti TTM, ini mahasiswa tidak ditarik biaya, karena biayanya sudah termasuk dalam biaya paket semester. Sedangkan yang golongan kedua tadi, TTM ADPEM adalah TTM yang dapat diselenggarakan jika ada permintaan dari mahasiswa. Nah, terkait dengan TTM ADPEM ini, teman-teman, di mana di situ jelas disebutkan bahwa TTM ADPEM itu adalah tutorial kata buka atas permintaan mahasiswa. Maka, itu bisa dilaksanakan jelas karena ada sekelompok mahasiswa yang bersepakat untuk mengajukan TTM ke UT, dan dalam hal ini ke UBBJJ UT. Nah, bagaimana cara untuk mengajukan dilaksanakannya TTM ADPEM ini? Di sini ada persyaratannya, ada tiga, yaitu jumlah peserta minimal 20 orang dan maksimal 35 orang per mata kuliah per kelas per semester. Jadi jelas ya? Di dalam satu kelas itu harus ada minimal 30 orang, maksimal 35 orang, kemudian itu, jumlah itu adalah per mata kuliah, per kelas, per semester. Di sini tidak disebutkan sama program studinya. Kenapa? Karena TTM itu pada prinsipnya bisa diikuti oleh siapa saja, yang penting kode dan nama mata kuliahnya itu sama. Jadi kok misalnya ada satu dua mahasiswa yang mau bergabung ke TTM, di mana TTM yang sudah terlaksana itu misalnya TTM manajemen semester 1. Kemudian ada mahasiswa lain yang mata kuliahnya kebetulan sama, meskipun dua atau dua mata kuliah, karena mata kuliahnya sama, maka bisa bersama-sama untuk mengajukan TTM ADPEM tersebut. Jadi yang penting itu kode dan nama mata kuliahnya sama. Tetapi memang akan lebih mudah jika mata kuliahnya sama, program studinya sama di semester yang sama. Maka itu akan lebih mudah dalam pengaturan. Nah syarat yang kedua adalah, semua mahasiswa calon peserta TTM ADPEM telah melunasi biaya TTM ADPEM. Tersedia tutor yang rilepkan dengan mata kuliah yang akan ditutorialkan. Jadi tadi untuk jenis tutorial yang pertama, tutorial tetap muka, ada dua golongan yaitu TTM wajib untuk SIPAS semi, SIPAS penuh, dan SIPAS plus. Kemudian ada TTM ADPEM bagi mahasiswa yang mengajukan, jadi atas permintaan mahasiswa. TTM wajib maupun TTM ADPEM dilaksanakan oleh UPP CCUT sebanyak 8 kali pertemuan dalam 8 minggu berturut-turut untuk setiap mata kuliah. Jadi penjelasannya di sini sebetulnya panjang teman-teman untuk TTM ADPEM. Dan biasanya ini dikelaksanakan di kelompok-kelompok belajar atau meskipun tidak di kelompok belajar, yang penting itu ada sekelompok mahasiswa yang mengajukan ke UPP CCUT. Kemudian untuk jenis tutorial yang kedua teman-teman, saya akan langsung saja, yang kedua yaitu untuk tutorial webinar. Jadi jenis tutorial yang kedua adalah tutorial webinar. Jadi tutorial webinar ini disingkat TUEB merupakan modus tutorial tatap muka dengan memanfaatkan fasilitas web seminar melalui jaringan internet yang dilaksanakan secara sinkronos atau real time atau pada waktu yang bersamaan. TUEB diselenggarakan dalam rangka meningkatkan layanan dan efisiensi penyelenggaraan TTM. Jadi untuk tutorial yang kedua ini adalah tutorial webinar. Ini merupakan modus tutorial tatap muka tetapi tidak ketemu langsung di dalam suatu ruang atau kelas. Tetapi teman-teman bertatap muka melakukan tutorial tatap muka itu memakai fasilitas web seminar melalui jaringan internet. Nah, kalau pada saat ini apalagi sejak adanya pandemi COVID-19 memang UT itu sudah siap segalanya. Karena sejak awal memang UT itu pada prinsipnya adalah jarak jauh. Kalau urusan yang serba online itu sudah sangat biasa. Nah, apalagi sejak pandemi COVID-19 ini pembelajaran dilaksanakan dengan sistem tutorial webinar. Kita bisa melalui aplikasi Google Meet, aplikasi Zoom, aplikasi Microsoft Teams. Kalau di UT itu biasanya memakai aplikasi Microsoft Teams. Sekarang memang di UT itu sudah bekerjasama untuk pemakaian fasilitas Microsoft. Salah satunya adalah Office 365. ini adalah melalui tutorial webinar. Nah, beberapa semester ini memang tutorial webinar ini pada masa pandemi ini dilaksanakan untuk menyikapi adanya tutorial tatap muka yang tidak bisa dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung di kelas atau ruangan. tetapi tidak masalah. Itu sama saja. Jadi, sistemnya adalah melalui web seminan. Selanjutnya, teman-teman, untuk jenis tutorial yang ketiga adalah tutorial online. Nah, di katalog sistem penyelenggaran UT ini dijelaskan bahwa tutorial online adalah kegiatan tutorial asinkron yang diselenggarakan secara online atau daring melalui jaringan internet. Mahasiswa dapat mengikuti tonton dari mana saja sepanjang dapat mengakses jaringan internet. Nah, tutorial online ini pada prinsipnya itu sudah dilaksanakan oleh UT ini sejak lama, teman-teman. Karena memang pada prinsipnya UT adalah salah satu cirinya adalah jarak jauh. Nah, dengan adanya ciri jarak jauh ini jelas bahwa tutorial online ini merupakan salah satu layanan tutorial yang sangat baik dan tepat dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa UT. Dari mana saja, kapan saja, asalkan di situ ada jaringan internet. Jadi, di sini sudah dijelaskan dari mana saja sepanjang dapat mengakses jaringan internet. Jadi, tutorial online ini sangat membantu mahasiswa sekali karena layanan ini sudah layanan yang sudah dilaksanakan sudah sangat lama. Dan ini sangat baik untuk mahasiswa. Nah, untuk pelaksanaan tutorial online ini sendiri, teman-teman. itu waktunya juga sama dengan tutorial tetap muka, yaitu 8 minggu. Kemudian ada jadwalnya juga dan pelaksanaannya sudah jelas yaitu secara online melalui website khusus tutorial online yaitu di e-learning.ut.ac.it Nah, bagi teman-teman yang pada semester ini mau melaksanakan perkulian di UT dengan memanfaatkan layanan tutorial online teman-teman harus memperhatikan setiap video saya tentang tutorial online juga karena untuk tutorial ini harus ada beberapa langkah yang dilaksanakan agar pada pelaksanaan tutorial online nanti teman-teman tidak ketinggalan tidak salah langkah dan dapat melaksanakan perkulian dengan sangat baik. Ini adalah jenis tutorial online yang dilaksanakan oleh UT sebagai salah satu layanan tutorial Nah, untuk penjelasan secara detil tentang tutorial online ini teman-teman silakan teman-teman lihat video-video saya yang selanjutnya atau video-video saya yang lalu itu banyak sekali pembahasan tentang tutorial online dan nanti pun tetap akan saya bahas sebagai bahan panduan yang dapat teman-teman pakai untuk melaksanakan tutorial online tersebut. Kemudian teman-teman untuk tutorial yang keempat adalah adanya tugas mata kuliah Nah, tugas mata kuliah ini disingkat TMK Nah, tugas mata kuliah ini teman-teman itu salah satu layanan UT yang telah disediakan oleh UT baru beberapa semester kemarin jadi bukan program yang lama tetapi program yang baru disediakan itu beberapa waktu kemarin dan ini salah satu layanan yang diberikan UT untuk membantu mahasiswa sebagai salah satu alternatif di dalam layanan tutorial kalau tadi yang pertama ada tutorial tetap muka TTM ada tutorial webinar kemudian web ada tutorial online Nah, yang keempat ini layanan yang diberikan adalah tugas mata kuliah Nah, tugas mata kuliah ini teman-teman disediakan untuk mata kuliah yang sudah diregistrasikan oleh mahasiswa namun mata kuliah tersebut tidak didaftarkan dalam tutorial baik TTM, tuton, maib maupun tuweb pada semester berjalan Jadi, untuk TMK ini itu berlaku bukan untuk semua mata kuliah tetapi syaratnya adalah mata kuliah tersebut sudah diregistrasikan oleh mahasiswa namun mata kuliah tersebut tidak didaftarkan untuk tutorial tetap muka atau tutorial online atau tutorial webinar Nah, ini tugas mata kuliah Nah, pelaksanaannya bagaimana Nah, ini secara betul di video saya yang lain juga ada Nah, secara ringgi nanti kita tetap perhatikan kalender akademik UT dan info-info resmi dari UT itu sendiri teman-teman Jadi, tetap up to date tetap dapatkan informasi yang paling up to date untuk setiap kegiatan perkulian kalian Yang terakhir teman-teman untuk jenis tutorial yang terakhir adalah tutorial melalui UT Radio dan UT TV Nah, UT itu sudah sangat maju teman-teman Jadi, UT itu pembelajarannya tidak hanya melalui tutorial tata muka langsung melalui web seminar atau tutorial online atau tugas mata kuliah tetapi tutorial UT itu juga diberikan melalui UT Radio Radio UT juga TV-nya UT juga Nah, mahasiswa dapat mengikuti tutorial radio kapan saja lewat UT Radio yang dapat diakses pada UT online setiap saat lewat podcast kemudian untuk tutorial melalui televisi kemudian untuk tutorial melalui televisi dapat disimak melalui UT TV yang dapat diakses melalui laman www.ut.ac.at menu UT online submenu suwaka UT dan klik UT TV Oke, teman-teman Jadi, yang saya sampaikan pada video saya kali ini adalah jenis tutorial yang disediakan oleh UT Jadi, saya berharap video saya ini dapat teman-teman pahami supaya tidak salah paham di dalam perkulian kalian bisa melaksanakan dengan lancar dan jika teman-teman kurang paham mari kita sharing silahkan sampaikan di kolom komentar supaya semuanya berjalan dengan baik ingat, ada 5 jenis tutorial yaitu tutorial tatap muka tutorial webinar tutorial online tugas mata kuliah dan yang terakhir adalah tutorial melalui UT Radio dan UT TV Silahkan teman-teman update video saya selanjutnya pembahasan secara rinci tentang jenis-jenis tutorial ini dan silahkan teman-teman jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi dari setiap video saya saya sampaikan lagi informasi ini tentu berasal dari panduan UT yang kebetulan saat ini adalah katalog sistem penyelenggaraan UT 2021-2022 yang dapat teman-teman download sendiri juga melalui website UT menu katalog sukses ya buat kalian semuanya tetap semangat di dalam menjalani kuliah di universitas terbuka selamat menikmati selamat menikmati